Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang oke di siang ini kita coba beralih sedikit ya mengenai konten-konten bis ya bis-bis yang lewat di lintas barat ini terkhusus Bungkulu Medan Padang harapan ini yang orang Bungkulu ini khususnya orang Bungkulu ini yang bis-bis yang lintas barat ini terkhusus Bungkulu Medan Padang itu ada sis yang besar yang lewat ya jadi tahu saya selama ini bis-bis yang lewat sini jalan bis kecil-kecil ya enggak ada ya maaf udah ngomong ya seperti harapan kami yang lewat sini ya seperti NPM MPM kan sangat banyak sekali ya al-hijrah ya apa itu Mior juga ya permintaan masyarakat Bungkulu yang lintas barat terkhusus Bungkulu Medan ini ada bis-bis yang besar yang lewat ya sini ya karena bidang kecil itu kadang-kadang sangat meledak ya penumpangnya ya oke teman-teman kita lihat bis-bis apa aja yang lewat di Bungkulu Medan ini yang terkhusus di bintas barat ini ya teman-teman kita lihat sendiri teman-teman apa ada yang lewat ini yang banyak sekali yang lewat di sini teman-teman ya bis-bis batuara ya dari tadi sekarang udah jam udah jam 10 lewat 4 teman-teman ya ini belum ada bis yang lewat cuma ada satu tadi ya bis yang lewat yang jurusan ke Jambi yaitu ke Kerinci ya yang ke Kerinci juga harapan masyarakat ini juga ada yang ini ya yang bis besar juga seperti dulu kan Kerinci dulu ada Sapa Maruah kalau sekarang tuh bis yang kecil-kecil ya jam sekarang pun kita lihat belum ada bis-bis yang lewat di sini ya kecuali ada yang kecil tadi yang yang belum saya buat konten tadi udah lewat ya bis yang ke Kerinci ya yang jurusan ke Medan Padangnya belum ada ya teman-teman ya ya kita lihat sendiri teman-teman ya Nah yang mendominan sini nih di jalur barat ini ini bis batu bara semua ya bis batu bara semua ya teman-teman kita lihat bis batu bara semua belum ada ya habis batu bara bis batu bara ini cuman nyampai ke air muring ya teman-teman ya sampai ke air muring dan juga bagi teman-teman selama ini yang meng-subscribe channel saya saya ucapkan ribuan terima kasih dan juga bagi pendatang baru saya minta merapat ya dan tolong di like comment dan subscribe ya oke teman-teman kita lihat sendiri ini masih mendominan di jalur ini patu bara ya patu bara ini cuman dia cuman nyampai ke air muring ya kalau lewat air muring jalannya udah sangat bagus ya teman-teman ya Jalur ini teman-teman dari Jakarta terkhusus ya lintas barat ya Jakarta Lampung langsung bengkulunya padang Medan sampai ke Aceh ya ini jalur ini jalur-jalur barat ya jika terkhusus dari bengkulu ke Medan ini enggak ada bis-bis yang besar ya yang ada bis yang kecil ya kita lihat bis apa aja yang lewat nanti ya yang pasangan ini belum ada reaksi yang lewat ya bis-bis ya nah ini yang mendominan ya yang mendominan dan juga konten ini kita buat di jembatan eh bukan jembatan ya maaf ya ini jembatan layang ya jembatan layang terpanjang ya terpanjang di bengkulu utara nah itu yang di ujung itu ada tikungan sangat ekstrim ya sering berbahaya sekali ya teman-teman ya ya masalahnya saya juga sering lihat kejadiannya dan juga ada YouTube-youtube saya sebelumnya ya teman-teman ya kita lihat nah itu itu dari Padang ya dari Medan ya itu dari Medan ya Nah itu dari Medan kita lihat nah itu bus ini truk-truk dan yang ini dari kota Bungkulu ya itulah seperti yang saya bilang tadi harapan masyarakat ini kota Bungkulu ini ada bis yang besar yang lewat Bungkulu Medan ya seperti MPM MPM kan banyak sekali ya banyak sekali kok kenapa satupun nggak ada yang lewat ini Bungkulu Madang Pedan yang mendominan di jalur barat ini dan khusus ini mobil batu barat semua ya cuman dia nggak jauh ya cuman dari air muring ke pulau baik kota Muguru hampir ya ini tadi hampir ya hampir bisa lepet ya nah bus itu ketabahan masyarakat tadi hampir nah ini nyalip lihat teman-teman kita lihat nyalip 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 ya ini lebarnya ini lebih kurang dari 9 meter ya ini jembatan lebarnya jembatan lebih kurang dari 9 meter ya teman-teman masa 빼usnya dan ke atas ke rising jembatan dan ke air mingin jembatan ini menjungi dengan高 rasa ke rising jembatan ter bawah kota Bungkulu di tengah-teman ke atas kepingan terlalu sehingga kota Bungkulu bergerak di sini atau saja alam juga kerana ada di tengah-teman maka letih di tengah-teman terbang di tengah-teman Ini udah berapa menit kita disini ya teman-teman Belum ada bis-bis yang jurusan Bengkulu Padang Medan itu belum ada yang lewat ya Cuman yang ada tadi sebelum buat konten tadi Yang adanya itu Bis kecil yang arah ke Kerinci ya Jalur ini juga teman-teman ini Bermasikan bisa lewat Langsung ke Kerinci dan langsung ke Jambi ya Jalur ini juga ya Tapi lihat Kerinci Sangat sepi sekali ya teman-teman Bus-bus disini Itulah harapan masyarakat Bengkulu ini yang jalur Barat ini Bengkulu, Padang, Medan Terusus ya Terusus Itu kalau ke Medan Kalau nggak salah saya Saya berapa bulan yang lewat Ke Medan itu Ungkosnya 700 ribu ya Nggak tahu sekarang berapa naik apa turun ya Itu naik putrasi mas yang kecil ya Putrasi mas yang besar pun Nggak naik disini Nggak masuk disini ya Ini kita udah lama sekali ya teman-teman ya Nunggu dari tadi Belum ada Yang lewat ya bus-bus ya Nah yang adanya ini sekarang ini Tukang es ya Nah ini guna es yang di dalam Kita tunggu ya teman-teman ya Kita tunggu paling nggak hanya satu jam lagi Masalahnya ini Perdana ya Perdana dan kita selingan dikit Konten saya kan sebenarnya Bukan masalah ini ya Kalau konten saya Pendebangan-pendebangan ya Sempat saya ketemu Kayu angker ya Coba aja buka pendebangan Kayu angker ya Itu istilah konten saya ya Yang alhamdulillah ya teman-teman Sekarang udah sekian Rp. 1.000 subscriber ya Nah itu Rp. 1.000 subscriber Dan saya melihat Ini masih belajar bermotor kayaknya ya teman-teman ya Yang lihat sini Ini masih belajar bermotor ya Dan juga Di sebelah kanan kita ini teman-teman Saya informasikan Ini samudera India ya Laut Sumatera ya Di sini sempat Di depan ini sempat terjadi Gempa tektonik ya Yang dasar ya Kalau nggak salah 2007 ya Yang di depan ini dulu Nggaknya pasir kayak gini ya Ini Dihantam tsunami 2007 Karena gempa tektonik Enggano dulu ya Ngepa laut lah singkat ya Aku nggak tahu ya Apa-apa ya Ini menghabiskan pula-pula yang pinggir-pinggirin dulu Dan pohon-punggirin ini Ini istilahnya samudera India Itu lautnya laut Sumatera ya Laut Bungkulu Sumatera Bungkulu Nah lihat ya teman ya Itu dari kota Bungkulu ya Dari kota Madia Bungkulu Dan kita melihat Jalur ekstrim Yang di ujung Jembatan Melayang ini Nah di situ sangat ekstrim sekali ya teman-teman ya Lihat di sini teman-teman ya Itu sangat ekstrim sekali Sangat ekstrim sekali Dan Tidak di hubungan tajam ya Sering kejadian ya Tidak di hubungan tajam ya Nah yang menembinaan di jalur ini Cuma batubara ya teman-teman ya Kita lihat Cuma batubara ya Sudah lihat sendiri Itu penjual galor tadi Karena dia sudah tahu saya Kita ini siap Tidak di hubungan Itu penjual galor tadi Tidak di hubungan ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai saat ini belum ada satu bis yang lewat ya oke teman kita untuk saat ini kita break sementara ya sambil menunggu ya sambil menunggu bis-bis kita yang datang ya oke teman sekarang udah setengah 10 ya teman ya setengah 10 di jalur mengkulu lintas barat ini mengkulu padang medan ya belum ada satu bus yang lewat ya teman-teman dan ada tadi sebelum saya buat konten ada satu bus kecil yang ke kerinci ya teman-teman yang ke kerinci ya dan di depan itu juga dua jalur ya karena rambu-ramu gak ada lagi sering orang ngambil ya ngambil nyelip ke bawah ya dua jalur ya nah di bawah ini kan ada juga ini jalan ya itu jembatan lama ya dan dibuatlah karena orang mikir pemerintah ini mikir jangan kena tsunami dibuatlah disini jembatan layang dan juga disini terkenal ini terkenal dengan ini ya ini danau angker ya dan ada bunyanya ya danau 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 dan sangat lumayan ya teman-teman ya kita tunggu ya habis apa aja yang ada yang lewat nih di Bungkulu Padang Medan ya harapan masyarakat Bungkulu ini ada bus yang besar ya seperti putrasi mas yang besar MPN MPM apa Medan Jaya bahkan banyak sekali ya Pak Maham yang besar juga bisa salah satunya ada yang lewat di sini ya di lintas sini ya Bungkulu Padang Medan yang lintas barat ini ya lintas barat ini dari tadi satu pun enggak ada yang lewat ya bus-bus dari sini yang mendominan di jalur ini bus-bus batubara karena di sini juga ada tambang batubara milik mantan bupati dan mantan gubernur ya dan ini juga se-o batubara ya dia ini cuma kebetulan enggak bawa hidupnya enggak bawa mobil ya nah itu di ujung jembatan layar ini sangat ekstrim sekali ya ada tipungannya tipungan tajam dan sering sekali mobil tabrakkan disini ya oke selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih